Intro Jaringan internet generasi kelima alias 5G memang baru dikomersialkan di Indonesia dalam beberapa bulan yang lalu. Namun pangsa pasar smartphone 5G di Indonesia sudah mulai menunjukkan tren positif. Penjualan smartphone 5G di Indonesia meningkat dua kali lipat secara kuartal ke kuartal. Diperkirakan smartphone 5G yang terjual di Indonesia sudah mencapai 500 ribu unit. Harga jual rata-rata smartphone 5G di Indonesia mencapai 575 dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,1 juta rupiah per unit. Counterpoint Research juga menyebut minat ponsel 5G di Indonesia mulai meningkat. Counterpoint Research mengungkap total bangsa pasar smartphone 5G di Indonesia tumbuh dari 4% di kuartal 1 2021 menjadi 7% di kuartal 2 2021. Seperti diketahui, beberapa operator seluler di Indonesia mulai menggulirkan layanan 5G secara komersil, yaitu telekomsel dan indosat uridu. Excel Aksiata baru-baru ini juga telah mengontongi surat keterangan layak operasi. Beberapa vendor smartphone juga telah merilis smartphone 5G yang kompatibel dengan spektrum yang digunakan operator seluler dalam menggelar 5G. Di antaranya adalah Oppo, Samsung, Realme, Vivo dan juga Xiaomi. Beberapa di antaranya juga merilis smartphone 5G kelas menengah seperti Samsung Galaxy A52s, Oppo A74 5G dan Oppo Reno 5 5G. Meskipun begitu, cekupan layanan 5G masih sangat terbatas di Indonesia. Dua operator yang sudah mengkomersilkan layanan 5G baru menyediakan layanan internet tersebut di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Solo dan Makassar. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo baru-baru ini juga telah menetapkan bobot tingkat komponen dalam negeri. Kemenkominfo Johnny Geplat mengatakan nilai tingkat komponen dalam negeri perangkat 5G minimal harus 30% seperti tingkat komponen dalam negeri perangkat 4G. Nilai tingkat komponen dalam negeri ini diharapkan bisa mendorong pemanfaatan perangkat 5G di Indonesia. Aturan tingkat komponen dalam negeri 5G ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kemenkominfo nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.